Dari dalam negeri pemirsa memperingati hari Kartini, BRI Group menggelar acara Women atau Wonderful and Magnificent. Dalam acara ini hadir sekitar 7.000 perempuan di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. BNI Group bersama dengan PT Permodalan Nasional Madani, PNM, dan PT Pegadaian Persero kembali menggelar acara Women atau Wonderful and Magnificent 2022. Acara Women 2022 ini dihadiri lebih dari 7.000 perempuan yang terdiri dari 5.000 account advisor Mekar dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Juga 1.000 nasabah Mekar PNM, 500 mantri BRI, serta 500 penaksir pegadaian. Acara ini merupakan ajang tahunan yang digelar BRI Group untuk pekerja perempuan yang bertepatan dengan perayaan Hari Kartini. Selain itu, ajang ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO BRI Group Sunarso. Dalam sambutannya, Erick Thohir menyebutkan, perempuan merupakan sosok penting dalam setiap transformasi di seluruh perusahaan BUMN. Di BRI sendiri, keterwakilan sudah cukup tinggi. Apakah ada pahlawan-pahlawan baru setelah mereka lahir? Ada. Siapa? Tentu para wanita, ibu-ibu, adik-adik yang ada di depan saya. Karena tidak mungkin kita mengharapkan negara kita maju, pertumbuhan ekonomi yang maju, tetapi tidak ada pemerataan. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Dan saya, sebagai Menteri BUMN, akan memastikan, menjaga, mendampingi, mendorong. Keperbihakan kepada UMKM, ultramikro untuk ibu-ibu harus terus ditingkatkan. Setuju? Menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, CEO BRI Group Sunarso mengatakan BRI selalu membuka kesempatan bagi perempuan untuk memaksimalkan potensinya di perusahaan. Di sisi lain, BRI juga terus memberdayakan perempuan pelaku UMKM agar bisa tumbuh berkelanjutan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana proses regenerasi kita dan suksesi kita, maka terutama untuk kaum perempuan, di BRI itu yang sudah masuk di senior manajemen, ya, senior manajemen, di manajemen, sampai ke BOD Minus One, dan itu jumlahnya perempuan ini ya, 822 kaum perempuan sudah menunggu di posisi manajemen. Terkait program pemberdayaan perempuan bagi pelaku UMKM, salah satu nasabah BRI dan PNM, Yuliani, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran fasilitas dan layanan tersebut. Saya disuruh ikut dapat PNM, dapat pinjaman dari PNM, tapi dengan syarat itu saya harus mempunyai kelompok. Kelompoknya 10 orang minimal, lalu saya dapat 20 orang. Terus kita berjalan lah, pertama dapat 2 juta, terus berjalan ya, berjalan sampai akhirnya dapat 7 juta. Saya pergunakan untuk renovasi warung, ya, terus akhirnya tapi saya juga masih kekurangan modal ya, masih kekurangan modal. Setelah ini saya ke BRI itu, cari dapat pinjaman dari BRI. Untuk diketahui saat ini BRI menjadi induk usaha dari Holding Ultramikro, yang terdiri dari PT Permodala Nasional Madani dan PT Pegadayan. Dari Bogor, Jawa Barat, Valencia Melvinci, Agustin Lorenz, Metro TV